Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, saat ini saya sedang menuju ke lokasi jembatan baja pada larang Akan melihat jembatan baja dari berbagai sudut Setelah dilakukan penggeseran yang pertama ke arah barat Yuk, yang mau mengikuti kegiatan saya, simak videonya sampai tuntas Posisi saya saat ini berada di pinggir tol Purbalini di sebelah utara jembatan baja Jembatan baja sepanjang 84 meter terlihat begitu kokoh dan sar Jembatan ini sudah digeser ke arah barat Dan kelihatan ujungnya berada di tengah-tengah tol Purbalini Jembatan ini akan menyeberangi tol Purbalini dengan posisi agak miring Dan akan didudukan di portal Purbalini yang sudah berada di seberangnya Pembuatan jembatan baja secara keseluruhan dilakukan di sisi tol Purbalini sebelah timur Dikerjakan di atas pilar-pilar yang akan digunakan untuk sedudukan box girder Ditopang dengan pipa-pipa besi yang besar dan sangat banyak Terlihat pilar-pilar itu ada di tengah Dan dikelilingi oleh pipa-pipa besi yang sangat rapat Jembatan baja yang bercat merah Nampaknya sudah selesai pengerjaannya Sehingga bisa didorong ke arah barat Dan sekarang sebagian besar sudah berada di atas jalan tol Jembatan baja yang berwarna putih di sebelah belakang Sedang terus dikebut pengarjaannya Lihat beberapa pekerja sedang melakukan aktivitasnya Di lokasi ini akan terdapat 3 lapisan jalur Yang pertama paling bawah Jalur kereta api milik yang AI Membentang dari barat ke timur Di atasnya ada tol Purbalini Melintang dari arah selatan ke utara Kemudian lapisan paling atas adalah Trek elevated kereta cepat Jajar dengan jalur kereta api milik AI Membentang dari barat ke timur Sahabat Itulah kegiatan saya hari ini Selasa 7 September 2021 Melihat progres pembangunan jembatan baja Kereta api cepat di Padalaran Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh